Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi di dalam Pembelajaran daring Karena Semoga kalian semua Dalam keadaan sehat Warafiyat Tetap semangat Belajar bersama Matematika Wajib kelas 11 Yang akan dipimpin oleh Bu Endang Purwan Ningsik Sebelum kita masuk Kedalam pembelajaran Kelas 11 Yaitu tentang induksi matematik Anda harus mengerti terlebih dahulu Konsep dasar Untuk bisa mempelajari Induksi matematik Yaitu Anda harus tahu dulu Menggunakan konsep Barisan dan deret Dalam pemecahan masalah sehari-hari Kompetensi dasar dari Barisan dan deret Yaitu Kalian harus bisa menentukan Suku ke N Barisan dan jumlah N Suku deret Aritematika dan geometri Menggunakan notasi sigma Dalam deret dan induksi matematika Dalam pembuktian Inilah Tekanan khusus Yang akan saya Terangkan nantinya Di dalam pembelajaran induksi matematik Yaitu Menitikberatkan pada Dan notasi sigma Di dalam deret dan induksi matematika Inilah yang nanti Yang kita pelajari Di dalam pembelajaran Induksi matematika Yang ada di matematika wajib Kelas 11 Yang ketiga adalah Merancang model matematik Dari masalah yang berkaitan Dengan induksi matematik Nantinya Tapi Pembelajaran Ini Harus Anda Kuasai terlebih dahulu Yaitu Kompetensi dasar Dari Barisan dan Deret Matematika Di dalam pola bilangan Di dalam pola bilangan Barisan Deret dan notasi sigma Meliputi Pola bilangan dan barisan Deret dan notasi sigma Pola bilangan dan barisan Pola bilangan Dan di dalam pola barisan Deret dan barisan Anda harus mengerti dulu adalah Pola bilangan Pola bilangan seringkali dapat Divisualisasikan dalam bentuk Kumpulan benda-benda Atau diwakili dengan nokta Contohnya Contohnya Yaitu 1 Diwakili oleh nokta 1 2 Diwakili dengan nokta 2 3 Diwakili dengan nokta 3 Dan 4 Diwakili dengan nokta 4 Pola bilangan asli Pola bilangan asli Atau ganji 1 Dilambangkan dengan nokta 1 3 Dilambangkan dengan nokta 3 5 Dilambangkan dengan nokta 5 Dan 7 Dilambangkan dengan nokta 7 Yang berbentuk Barisan bilangan Barisan bilangan adalah Susunan bilangan Yang memiliki pola Atau aturan tertentu Antara satu bilangan dengan bilangan yang lain Jika bilangan pertama adalah U1 Dan bilangan kedua adalah U2 Bilangan ketiga adalah U3 Dan bilangan ke N adalah UN Maka barisan bilangan itu Dituliskan sebagai U1 U2 U3 Sampai U K Dan selanjutnya Sampai U ke N Atau suku ke N Deret Sekarang kita masuk ke Materi Deret Deret Juga berhubungan dengan Pola bilangan Yang kita miliki Yaitu Misalkan U1 U2 U3 Sampai dengan UN Merupakan Suku-suku Suatu Barisan Adalah U Itu adalah Melambangkan Adalah Suku-suku Suatu Barisan U1 Adalah Suku ke Satu U2 Adalah Suku Kedua U3 U3 Suku Kedua UN Suku Kedua Suatu Barisan Jumlah beruntun dari Suku-suku Barisan itu Dinamakan Sebagai Deret Dan dituliskan Sebagai U1 Plus U2 Plus U3 Plus U Ke N Yang artinya Adalah Suku Kesatu Ditambah dengan Suku Kedua Ditambah dengan Suku Kediga Ditambah Sampai dengan Suku Ke N U1 Juga dapat Disebut sebagai Suku Penjumlahan Yang Ke N Jika N Merupakan Bilangan Asli Berhingga Maka Deret Itu Dinamakan Sebagai Deret Berhingga Selanjutnya Setelah Anda Mengerti Tentang Pola Bilangan Mengetahui Tentang Barisan Bilangan Setelah Anda Mempelajari Tentang Pola Bilangan Barisan Deret Maka Sekarang Akan Saya Lanjutkan Dengan Mempelajari Tentang Notasi Sigma Di Dalam Notasi Sigma Inilah Nanti Anda Akan Yang Anda Gunakan Di Induksi Matematika Dengan Demikian Maka Anda Perlu Memahami Notasi Sigma Dengan Cermat Notasi Sigma Adalah Suatu Deret Suku Ke Satu Ditambah Suku Kedua Ditambah Suku Ketiga Plus Suku Ke I Ditambah Sampai Dengan Suku Ke N Dapat Ditulis Dengan Menggunakan Notasi Sigma Sebagai Perlu Yaitu Sigma I Sama Dengan Satu Sampai Dengan N U Suku Ke I Contohnya Misalkan Untuk Sigma Contoh Yaitu Untuk Sigma I Bernilai Satu Sampai Dengan Lima Dengan Fungsi Dua I Min Satu Maka Anda Mengisikan Nilai I Dari Satu Sampai Dengan Lima Yaitu Dua Kali Satu Min Satu Ditambah Dengan Dua Kali Dua Min Satu Ditambah Dua Kali Tiga Min Satu Ditambah Dengan Dua Kali Empat Min Satu Ditambah Dengan Dua Kali Lima Min Satu Sehingga Kita Dapatkan Empat Min Satu Sama Dengan Dua Min Satu Sama Dengan Satu Empat Min Satu Sama Dengan Tiga En Enam Min Satu Sama Dengan Lima Delapan Min Satu Sama Dengan Tujuh Dan Sepuluh Min Satu Sama Dengan Sembilan Sehingga Totalnya Adalah Dua Puluh Lima Selamat Belajar Anda Bisa Referensi Dari Internet Anda Bisa Mendapatkan Materi-materi Tentang Notasi Sigma Yang Perlu Anda Belajari Tetap Belajar Dan Semangat Walaupun Kita Tidak Bisa Belajar Secara Tetap Muka Sebagai Akhir Daripada Pelajaran Ini Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai